Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Untuk perawatannya, cukup periksa karet busing secara rutin. Kalau sudah rusak atau getas karetnya, bisa jati oblak dan segera diganti. Jika busing rusak, akan timbul bunyi saat kendaraan melewati jalan yang tidak rata. Salah satu komponen penunjang kenyamanan pada kendaraan yaitu suspensi. Secara umum ada dua tipe. Pertama per down dan satu lagi per kaung atau coil spring. Lift spring jenis suspensi yang terdiri dari susunan plat baja yang ditumpuk dengan panjang berbeda. Kebanyakan per down digunakan untuk kendaraan komersial karena kuat untuk membawa beban yang berat. Sedangkan per kaung atau coil spring merupakan suspensi yang berbentung spiral yang memiliki fungsi sama dengan per down, yakni meredam getaran dari jalan ke bodi mobil. Jati secara konstruksi, per down itu memang dirancang untuk beban yang lebih berat. Sedangkan kalau per kaung itu dirancang agar lebih lembut dan lebih nyaman digunakan, per down dinilai lebih dapat menahan beban yang lebih berat jika dibandingkan dengan per kaung. Maka dari itu per down banyak digunakan oleh mobil niaga atau mobil yang digunakan untuk mengangkut barang. Sedangkan per kaung lebih banyak digunakan di kendaraan pribadi untuk menunjang kenyamanan dan handling karena pada dasarnya per kaung lebih empuk daripada per down. Kalau biaya perbaikan jika terjadi kerusakan, akan lebih murah yang per down. Soalnya jika ada yang patah satu tinggal mengganti yang patah. Lift spring di chasis trailer sumbu 2 berbeda juga dengan chasis trailer sumbu 3. Tingkat kekuatan untuk menahan beban harus lebih ringan dari lift spring chasis trailer sumbu 3. Diperkirakan beban 20 ton jika sumbu 2 karena khawatir lift spring terjadi patah. Jika diperhatikan lift spring kotor akan berpengaruh susunan neb baja. Perlu perawatan serius, jangan sampai dibiarkan tidak terkontrol lift spring patah. Atau ada susunan neb baja berubah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!